Intro Dan hari ini kita akan belajar tentang Dua pribadi yang sama-sama membuka rumah Sama-sama membuka ruang hidupnya Untuk pribadi Tuhan bisa masuk dalam hidup mereka Tetapi ternyata ada dua respon yang berbeda Ketika Yesus sudah masuk ke dalam hidup mereka Buka bersama dengan saya Luka 10 ayat yang ke-38 Luka 10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42 Judul berikutnya Maria dan Marta Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Dikatakan suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Marta Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya Bapak-Ibu saudara sekalian kita perlu mengerti bahwa Di waktu itu Yesus itu Kalau hadir di satu tempat ya disitulah Iya Hari ini Yesus naik ke surga Roh kudus tercura dan pribadi roh kudus itu omnipresent ada dimana-mana Maha hadir dimana-mana Itulah roh kudus yang kita tahu Tapi tahukah Di waktu itu ternyata ada dua orang wanita yang mereka itu sama-sama Mungkin adalah seorang murid Sama-sama murid Kristus Sama-sama seorang murid yang merindukan untuk gurunya hadir Dan tahukah ketika gurunya hadir Yesus hadir disitu Dua murid ini sama-sama menerima Walaupun itu dikatakan rumah Marta Tetapi Maria ini saudaranya Jadi dua-dua itu menerima Tetapi yang satu Lebih milih untuk duduk diam Yang satu sibuk melayani Bukan berarti melayani itu salah Tapi konteks disini adalah Ketika waktu itu Yesus hadir Marta itu sibuk Dengan berbagai hal Mungkin menyiapkan minum Menyiapkan makanan untuk Yesus Nah tapi disini Yesus lucunya adalah Yesus malah menegur Marta-marta Kamu ini khawatir akan banyak hal Banyak perkara Menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi Maria memilih satu bagian Tidak akan diambil dari hidupnya Nah tahukah Bapak Ibu Hal ini akan mengajar kehidupan kita Apa yang akan kita pelajari dari sini Yang pertama kita lihat disini Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta Di sebuah kampung dan ada seorang perempuan Bernama Marta menerima dia Tahukah kampung itu mungkin bukan hanya ada Marta Tetapi Marta ini membuka ruang Untuk Yesus bisa hadir disitu Yesus bisa datang ke rumahnya Sama dengan hidup kita hari ini Kita bisa membuka ruang Untuk roh kudus itu masuk dalam hidup kita Bahkan gak cuma masuk Tapi tinggal disitu Seperti Marta dan Maria Yesus disitu tinggal Sementara Tahukah Bapak Ibu Dalam hidup kita Kita juga harus bisa memberi ruang Untuk Yesus Ataupun pribadi roh kudus Itu masuk dalam hidup kita Ada banyak orang itu gak buka ruang Untuk gak buka pintu Bahkan untuk Yesus masuk dalam hidup kita Kalau di waktu itu Kita bisa dapati Bahwa itu berbicara tentang rumah Tapi di waktu sekarang Itu banyak bicara tentang Hati kita ini loh Hidup kita ini loh Ketika Yesus ketok Kita membuka diri Atau justru Kita menutup diri kita Ada banyak orang tidak melihat bahwa Dalam hidupnya Dia harus mengerti bahwa Ada area yang ini harus dibuka Ketika Yesus ketok Contoh Bapak Ibu Bicara tentang Moralitas Bicara tentang Hal-hal yang salah Dua dosa ikatan Selalu saya tekankan Bahwa roh kudus Itu gak akan membiarkan kita Tinggal berlama-lama disitu Gak akan ditinggalkan Untuk kita itu berlama-lama Pasti akan diketok Begitu seorang anak Karena kerinduan Bapak Kerinduan Yesus waktu itu Dan kerinduan roh kudus Di waktu sekarang itu sama Karena mereka Allah Matri Tunggal Bapak Putra dan roh kudus Sama Punya kerinduan yang sama Untuk apa? Manusia semakin mendekat Dan mengenal Jalur kehendak Rencana Allah Tapi ada banyak orang Tidak bisa seperti Maria dan Martha Mereka ketika diketok Hidupnya oleh Pribadi roh kudus Gak mau buka pintu Gak mau untuk mengerti Gak buka pintunya itu Seperti apa Pak Denny? Contoh Ketika ada teguran Arahan Awasan dari pribadi roh kudus Tidak melulu bicara Tentang harus Hadir disitu Karena apa? Roh kudus itu tinggal dalam kita Ketika Roh kudus ketok hati kita Contoh Perkara mengampuni Perkara kita harus Memberkati Perkara kita harus Contoh Yesus atau roh kudus Tuntun kita Untuk melangkah ke suatu tempat Itu ada di hati kita Itu diketok Kadang ada banyak orang Itu gak taat Hanya karena Egonya masing-masing Nah Maria dan Martha Ini sama Yesus datang Mereka buka ruang Hari ini roh kudus datang Buka ruangkah kita? Roh kudus bisa berbicara Dengan banyak hal Bisa jadi melalui Pemimpin kita Bisa jadi melalui Orang-orang yang mengasihi Tuhan Harus orang yang mengasihi Tuhan Tapi juga Kalau ada seperti Keledai dan Biliam itu Yang mungkin Apa di mulutnya itu Firman dan kebenaran Kita juga gak bisa Sangkali dan tolak Begitu saja Kalau itu kebenaran Dan itu Untuk kita Dan kita tahu Kita tangkap itu untuk kita Belajarlah sesuatu Tapi masalahnya Ada banyak orang Tidak menanggapi ini Ketika roh kudus Ketok dalam hidupnya Tadi pagi saya jelaskan Perkara contoh Anda ada Korupsi Contoh Anda Contoh ya Di dalam usaha Anda Anda ada main kotor Ada area-area yang pasti roh kudus itu tegur Gak mudah Karena tadi pagi aja Ketika ada orang-orang yang minta Didoakan Itu banyak perkara Gak mudah loh Untuk buka ruang Tetapi kita sebagai murid Kristus Kita harus bisa buka ruang Untuk roh kudus bekerja loh kita loh Roh kudus tuntun langkaku Roh kudus berkati aku Yesus berkati aku Tetapi ketika Yesus dan roh kudus itu Mengetok pintu hidup kita Hati kita Kita buka tidak Jangan-jangan kita gak seperti Maria dan Martha Mereka buka ruang Yesus datang Mereka buka ruang Untuk Yesus silahkan datang Jangan-jangan kita bukan seperti itu Justru ketika Oh Yesus datang Rapat-rapat Enggak Nanti ya Ngomongan orang Nanti ya kok harus ini harus itu Bukan Tapi bayangkan kalau roh kudus dalam hidup kita Itu ketok kita Bok-bok-bok Dalam hati kita Ada area yang harus kamu ubah Menurut gak kita Mau gak buka ruang Untuk roh kudus itu masuk Koreksi Bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu Entah itu dalam area keluarga Entah itu dalam area kita mendidih anak Jangan salah Mendidih anak aja Mungkin roh kudus bisa ngomong sesuatu Contoh yang lain dalam dunia usaha Pekerjaan Mungkin kita owner Mungkin kita karyawan Roh kudus itu bisa ketok Roh kudus bisa ingatkan Yang ini keliru Yang ini salah Ini benahi Buka ruang Sama halnya dengan saya Hari ini saya buka ruang bahkan Untuk interupsi dari pemimpin saya Pastor Bernard Contoh Ditegur dia satu area Denny harusnya begini Oh Yaakob Gitu ya Saya buka ruang Untuk bahkan roh kudus Bisa berbicara melalui pemimpin saya Untuk koreksi saya Bahkan melalui istri saya Bahkan melalui full timer Kadang saya tanya Gimana Pak Ari Gimana Pak Elgi Gimana Budika Gimana Budita Pendapatnya seperti apa Saya buka ruang Untuk roh kudus itu bisa ngomong Dalam hidup saya Banyak orang Tidak seperti itu Roh kudus Menyesal getok Roh kudus Sudah pakai orang lain Untuk mengingatkan kita Bersih keras Gak mau buka ruang Nah mari ubah Pelajaran pertama Yang kita harus belajar Dari kejadian Marta dan Maria ini Kita harus jadi Seorang murid Yang benar-benar Membuka ruang Untuk Yesus Itu bekerja Bebas Dalam hidup kita Yang mengerti Katakan amin Ya Nah yang kedua Apa yang kita bisa pelajari Dikatakan disini Perempuan itu Mempunyai seorang saudara Bernama Maria Maria ini Duduk dekat kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan perkataannya Ada yang unik Duduk dekat kaki Tuhan Apakah itu Hanya sekedar duduk Di sebelahnya aja Taukah Bapak Ibu Itu sikap Seorang murid Di waktu itu Paulus itu Dikatakan Paulus tinggal Dalam naungan Gamaliel Tapi dalam bahasa aslinya Paulus Tinggal Bukan tinggal Duduk Di kaki Atau dididik Di kaki Gamaliel Itu dalam bahasa aslinya Paulus duduk Di kaki Di bimbing Di kaki Gamaliel Yang artinya apa Maria ini Punya sikap hati Seorang murid Yang tulen Ketika gurunya Berbicara Dia banyak Mendengarkan Dikatakan Maria Dikatakan Saya ulang sekali lagi Dikatakan Seperti ini Maria ini Duduk Dekat kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan Perkataannya Maria ini Punya sikap Hati Seorang murid Yang tulen Bukan yang sekedar Oh ini Terus Semua sibuk Marta Marta ini sibuk Sekali Maria itu tulen Seorang murid Gurunya ngomong Banyak mendengar Hal yang sama Kemarin ada kejadian Ada pester-pester Berkumpul Ada salah satu Anak pester Saya disini Pester-pester Itu disitu Mereka Lagi mendengarkan Pester Philip Sharing Baru ada satu Anak Manggil saya Untuk ke depan Saya langsung Dek-dek-dek-dek Kesandung kursi Segala Bapak Ibu Karena saya Antusias Karena saya Itu mendengarkan Dari sini Itu disana Sejauh ini Dan saya Mendengarkan Wah aku Pengen Kesana Aku pengen Kesana Saya takut Itu nanti Kalau saya Sana Gimana Ternyata Yang dibahas Sesuatu yang penting Ternyata Ada satu anak Loh sini Sini Saya Maju Sandung 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 Maju Akhirnya saya denger Banyak Banyak nilai-nilai Kehidupan Esther Philip Ajari Ini Kalau kamu Ketemu orang Seperti ini Seperti ini Kita harus Menjaga Ini Menjaga Ini Menjaga Ini Banyak Sekali Yang benar-benar Wow Gak nyesel Aku maju Ke sandung Sandung Itu gak nyesel Walaupun denger Gak secara Wah keras Saya denger Saya melihat Dari Mimik Dari apanya Bagaimana Gembala kita Bapak kita Menceritakan Harus Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Saya denger Gitu Saya gak berani Lebih panjang Lawangnya Yang ajak Saya kesini Aja disini Gitu loh Saya dengerin Sejauh itu Saya bersyukur Sekali Saya bisa Bayangkan Gimana Perasaan Maria Lihat Yesus Yang pribadi Sangat personal Karena datang Itu Duduk Dengar Mendengar Perkataan-perkataannya Ini Sikap Hati Dengar Tapi Marta Bapak ibu Lihat Marta Dikatakan Sedang Marta Sibuk Sekali Melayani Ada yang Salah dengan Melayani Saya rasa Enggak Bukan soal Pelayanan Tapi Sibuk Sekali Melayani Dan Ia mendekati Yesus Dan berkata Tuhan Cari pembelaan Tuhan Tidakkah Engkau Peduli Bahwa Saudaraku Membiarkan Aku Melayani Seorang Diri Suruh Dia Membantu Aku Bayangkan Yesus Tolong Maria Ini Suruh Bantu Aku Bukan Malah Duduk Diam Gitu Lihat Seperti ini Bapak Ibu Dikatakan Dikatakan Seperti ini Ayat 41 Tetapi Tuhan Menjawabnya Marta Marta Engkau Kawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Bapak Ibu Yang kedua Yang kita Bisa Pelajari Jangan Kehilangan Tuhan Di Tengah Kesibukan Marta Ini Kehilangan Momentum Untuk Dia itu Bisa Dengar Value Value Kehidupan Waktu itu Juga Sedang Jamuan Makan Sedang Jamuan Makan Saya Memilih Berdiri Gini Padahal Di sebelah sana Ada es krim Puter Es krim Apa Banyak Makanan Saya Milih Dengar Walaupun Agak Jari Jauh Saya Milih Dengar Bisa Bayangin Marta Ini Kehilangan Satu Momentum Dimana Yesus Bisa Mengajar Sesuatu Dalam Hidupnya Dimana Yesus Bisa Menaruh Nilai Kebenaran Yang Mungkin Maria Dengarkan Karena Maria Dikatakan Terus Mendengar Perkataannya Tetapi Marta Malas Tahu Bapak Ibu Kita Itu Diperhadapkan Dengan Pilihan Mau Jadi Seperti Maria Ata Marta Mau Jadi Orang Yang Memberi Ruang Dua-dua Memberi Ruang Untuk Yesus Masuk Tapi Dua-dua Belum Tentu Sama-sama Mendengarkan Apa Tuntunan Tuhan Roh Kudus Bekerja Dalam Hidup Kita Itu Akan Selalu Memberitahu Kita Hal-hal Untuk Apa Kita Terus Ada Dalam Jalur Gendak Rencana Alam Maria Ini duduk Dekat Marta Sibuk Pelajaran Yang kedua Kita pelajari Jangan Kehilangan Tuhan Di tengah Kesibukan Contohnya Apa Taukah Dalam Hidup Kita Kita Selalu Pengen Tuhan Bawa Aku Naik Berkati Pimpin Usahaku Berikan Penyertaan Berikan Bantu Usahaku Tuhan Untuk Segera Settle Pekerjaanku Supaya Aku Dapat Promosi Di Waktu Kita Berdoa Ketika Itu Dicapai Atau Digenapi Tuhan Saya Yakin Dan Percaya Anda Bukan Makin Santai Tapi Anda Akan Makin Sibuk Betul Semua Promosi Pencapaian Apa Akan Membuat Kita Makin Sibuk Di Tengah Kesibukan Itu Apakah Anda Masih Orang Yang Sama Masih Orang Yang Sama Masih Orang Yang Sama Yang Berkata Tuhan Dulu Aku Bisa Doa Gini Sekarang Pun Aku Belajar Untuk Menjaga Ini Masih Sama Gitu Atau Di Tengah Semua Gilang Gemilang Anda Anda Jadi Orang Yang Lupa Daratan Kacang Lupa Sama Mulit Mulai Tinggalkan Tuhan Mulai Nggak Peduli Doa Doanan Mulai Nggak Peduli Merenungkan Firman Nggak Peduli Dengan Denganan Dengan Rokudus Bahkan Nggak Peduli Oh Pemimpin CG Ku Ngomong Apa Kos Ku Ngomong Apa Nggak Apa Biarkan Mereka Bukan Mereka Itu Perpanjangan Tangan Tuhan Para Pemimpin Di gereja Kita Selalu Diajap Bahwa Kita Itu Adalah Gembala Gembala Domba Yang Berjaga Dan Tidak Ada Satupun Domba Di Gainan Salah Tiga Itu Dimiliki Semua Miliknya Tuhan Bukan Manusia Maka Dari itu Ayo Sama-sama Belajar Bapak Ibu Apakah Hari Ini Kita Mulai Kehilangan Tuhan Di Tengah Semua Kesibukan Kita Kalau Hari Ini Kita Mulai Kehilangan Tuhan Di Tengah Kesibukan Kita Itu Sebenarnya Satu Tanda Awasan Kenapa Karena Dikatakan Marta Marta Dikatakan Tadi kan Marta Marta Dikatakan Seperti Marta Marta Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Orang Yang Kehilangan Tuhan Di Tengah Kesibukan Kalau Sampai Itu Terjadi Sebenarnya Cuma Satu Akar Masalahnya Dia Khawatir Akan Kehidupannya Kekhawatiran Itu Bahaya Bapak Ibu Kekhawatiran Membuat Kita Justru Melupakan Prioritas Karena Khawatir Oh ini Gimana Ini Gimana Gak Bisa Fokus Hidupnya Kekhawatiran Melemahkan Iman Kita Yang Muncul Ragu Keraguan Keraguan Nah Lawan Dari Kekhawatiran Itu Fokus Masalahnya Ada Banyak Orang Khawatir Karena Mereka Itu Mulai Kehilangan Tuhan Dengan Kesibukan Kok Bisa Kehilangan Karena Mereka Merasa Semua Itu Dengan Kekuatan Mereka Sendiri Padahal Sampai Hari Ini Apa Yang Kita Punya Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Pakai Apa Yang Kita Kerjakan Usaha Kita Semuanya Itu Pemberian Yang Datangnya Daripada Tuhan Bukan Yang lain Tanpa Tuhan Kita Gak Bisa Apa-apa Seperti Sekarang Tau Kabak Ibu Orang-orang Yang Kehilangan Tuhan Di Tengah Kesibukan Biasanya Adalah Orang-orang Hidup Dan Memilih Tinggal Di Dalam Kekuatiran Kalau Itu Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ayo Berbenah Bapak Ibu Jangan Sampai Oleh Karena Kekuatiran Yang Mendesah Kita Kita Melupakan Prioritas Yang Utama Dan Terutama Dalam Hidup Kita Yaitu Siapa Pribadi Yesus Pribadi Yesus Itu Bagi Kita Itu Segalanya Bapak Ibu Tanpa Yesus Kita Gak Bisa Apa-apa Tanpa Yesus Siapa Kita Yesus Itu Yang Memberkati Kita Menuntun Kita Tapi Bukan Cuma Memberkati Dan Menuntun Yesus Yang Sama Yang Memberkati Dan Menuntun Kita Yesus Yang Sama Mau Berpartner Dengan Kita Untuk Mengerjakan Kehendaknya Di atas Buka Bumi Maka Dari Itu Ayo Sama-sama Persiapkan Diri Kita Jangan Jadi Pribadi-pribadi Yang Justru Hilang Di Tangan Sibukan Semakin Sibuk Kita Semakin Banyak Dipercayakan Ingat Ada Satu Ayat Yang Berkata Semakin Banyak Dipercaya Pasti Akan Lebih Banyak Dituntut Semakin Banyak Kita Dipercayakan Sadari Justru Kita Harus Bisa Mengelola Kelola Salah Satu Yang Harus Kita Kelola Waktu Kita Apakah Waktu Untuk Liburan Betul Itu Waktu Untuk Liburan Kita Bisa Atur Waktu Untuk Refresing Untuk Makan Untuk Ini Bisa Atur Tapi Waktu Untuk Tuhan Jangan Hilang Waktu Untuk Tuhan Itu Jangan Hilang Waktu Untuk Dengar Dengaran Dengan Pibadi Rok Kudus Jangan Hilang Kalau Itu Hilang Sadari Bapak Ibu Kekuatiran Lebih Kuat Daripada Iman Dan Ketika Kekuatiran Lebih Kuat Daripada Iman Kita Bisa Memutuskan Hal Hal Yang Salah Dalam Kekuatiran Hidupnya Memutuskan Sesuatu Perkara-perkara Yang Salah Dalam Hidup Mereka Saya Berdoa Semangat KM Salah Tiga Tidak Ada Yang Mengalami Ini Yang Mengerti Katakan Amin Nah Yang Ketiga Apa Yang Kita Belajari Dari Kisah Ini Dikatakan Tetapi Satu Saja Yang Perlu Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Dari Hidupnya Taukah Bapak Ibu Uang Akan Hilang Rumah Akan Hilang Sandang Bapan Kita Akan Hilang Pekerjaan Kita Tidak Akan Selamanya Ada Masanya Kita Akan Diregenerasi Akan Digantikan Mungkin Akan Muncul Usaha Usaha Yang Baru Dan Sebagainya Satu Saja Yang Tidak Pernah Hilang Yang Kita Bawa Sampai Nanti Kita Meninggal Itu Hukuman Kita Dengan Tuhan Kita Lebih Memilih Hal-Hal Yang Sebenarnya Dengan Mudah Tuhan Bisa Berikan Tapi Kita Lupa Akan Satu Ini Hubungan Kita Dengan Tuhan Uang Kita Tidak Akan Menyelamatkan Rumah Kita Tidak Akan Menyelamatkan Kita Tetapi Saya Tahu Dalam Seluruh Kehidupan Kita Keuangan Itu Diperlukan Tidak Apa Tapi Jangan Sampai Uang Mengubah Posisi Tuhan Kalau Uang Mengubah Posisi Tuhan Ini Yang Bahaya Cinta Akan Uang Itu Akan Melahirkan Berbagai Duka Yang Sudah Seharusnya Anda Tidak Rasakan Ketika Anda Menempatkan Tuhan Di Posisi Yang Seharusnya Ada Banyak Orang Perlu Mengerti Maria Memilih Satu Bagian Yang Tidak Akan Diambil Apa Itu Hubungan Dan Nilai Nilai Yang Tuhan Berikan Dalam Hidupnya Karena Yesus Waktu Itu Pribadian Kalau Hadir Di Yerusalem Hadir Dimana Dimana Satu Momentum Satu Kesempatan Yang Mungkin Akan Mengubah Kehidupan Banyak Orang Dan Marta Ini Melewatkan Bapak Kita Pilih Yang Mana Mungkin Sama Sama Loh Maria Dan Marta Itu Buka Ruang Tapi Sadari Ada Area Dimana Kita Lebih Dalam Dari Cuma Membuka Ruang Untuk Yesus Masuk Adalah Ketika Yesus Sudah Ada Dalam Hidup Kita Memilih Memberikan Yesus Spotlight Utama Atau Justru Yesus Itu Hilang Di Tengah Semua Kesibukan Kita Kita Jadi Orang Yang Tidak Peduli Lagi Akan Pribadi Tuhan Dalam Hidup Kita Mari Ubah Mari Ubah Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Orang Yang Akhirnya Nanti Menyesal Ketika Apa Aku Berubah Tuhan Selama ini Aku ninggalkan Untuk ini Aku gak pernah Berdoa Ternyata Aku gak pernah Renungkan firman Aku gak pernah Bahkan Untuk aku Contoh Di dalam Gereja kita Di gereja lain Juga banyak komunitas Di gereja kita Ada connect group Itu Itu bukan Sekedar Untuk Kita Haha He Suka Cita Fun Saja CG Itu Di Desain Karena Yesus Seakan Akan Punya CG 12 Rasul Di Dididik Punya Komunitas Dimana Mereka Itu Ditanam Diajar Dibangun Bertumbuh Bertobat Mengalami Perubahan Kehidupan Goal Dari Setiap Connect Group Adalah Setiap Kita Mengalami Perubahan Kehidupan Gereja Morsian Punya Kerinduan Setiap Orang Di Dalam CG Yang Tadinya Hidupnya Berantakan Berkemenangan Yang Tadinya Hidupnya Ketergantungan Akan Obat Obatan Rokok Mereka Mulai Lepas Dari Hal-hal Demikian Yang Hidupnya Gak Udus Jatuh Bangun Dalam Dosa Mulai Lepas Dari Komunitas Rohani Itu Baik Untuk Kita Tapi Ada Banyak Orang Gak Bisa Lihat Kesana Karena Mereka Lebih Contoh Melihat Gimana Ya Ini Usahaku Gimana Pekerjaanku Bukan Salah Tapi Saya Lebih Tepatkan Lagi Bagaimana Kita Mengerti Dalam Hidup Kita Harus Menaruh Hal-hal Tertentu Dalam Hidup Kita Harus Mengerti Bahwa Yesus Yang Terutama Yang Lain Ditata Juga Bergampingan Jangan Sampai Kita Korbankan Yesus Di Tengah Pencapaian Di Tengah Bayangkan Bapak Ibu Di Tengah Pencapaian Saudara-saudara Justru Anda Kehilangan Tuhan Makin Diangkat Tinggi Mungkin Usahanya Anda Lupakan Tuhan Jangan Jangan Saya Bisa Sarankan Jangan Sampai Lupa Jangan Sampai Kita Kehilangan Tuhan Apalagi Kehilangan Tuhan Di Rumah Kita Sendiri Dimana Hati Kita Pengen Yesus Tuntun Kita Topang Kita Hadir Dalam Hidup Kita Tapi Yesus Hadir Kita Cuekin Kita Enggak Peduli Roh Kudus Sudah Ingatkan Masih Bersikrat Jangan Antikal Ujungnya Penyesalan Nangis Nangis Mulang Lagi Prosesnya Anda Yang Harusnya Sudah Dititik Disini Karena Anda Mengeraskan Hati Anda Anda Disini Dan Anda Menuju Kesana Anda Harus Melalui Lagi Pembentukan Yesus Itu Enggak Iseng Bapak Ibu Allah Kita Enggak Iseng Semua Hal Yang Ia Izinkan Terjadi Untuk Membuat Kita Semakin Dewasa Di Tuhan Semakin Mengerti Kehendak Dan Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Saya Belajar Berkara Contoh Dikai Masalah Tiga Kita Selama Berapa Puluh Tahun Belum Pernah Ada Ibadah Tutup Peti Tahukah Ibadah Tutup Peti Yang Dilayani oleh Fultime Kami Pertama Kali Mereka Melayani Keluarga Saya Semua Tahun Ini Anak Saya Tutup Peti KM Salah Tiga Yang Melayani Tahun Ini Pula Om Saya Yang Waktu Anak Saya Di Kebumikan Kita Masih Ketawa Masih Haya Waktu Saya Pelayanan Di Purwokerto Bapak Ibu Meninggal Yang Tutup Peti Siapa Full Timer Kita Lalu Gimana Gak Apa Saya Jadi Belajar Oh Gini Oh Seperti Ini Teman Teman Karena Kita Gak Berdoa Bahwa Jemaat Kita Akan Ada Yang Meninggal Tetapi Kami Berdoa Tuhan Kami Mengalami Experience Itu Ternyata Yang Harus Dialami Adalah Yang Demikian Habis Itu pun Tuhan Baik Tuhan Baik Saya Dan Istri Selalu Belajar Untuk Menempatkan Bahwa Tuhan Itu Kalau Mengizinkan Sesuatu Terjadi Pasti Arah Dan Ujungnya Terakhirnya Untuk Sesuatu Yang Baik Kita Gak Mau Ngerespon Dengan Salah Kita Gak Mau Menggerutu Kita Gak Mau Menyesali Tapi Kami Mau Belajar Percaya Bahwa Tuhan Apapun Yang Terjadi Tidak Menggoyahkan Posisi Tuhan Dalam Hidup Kami Apapun Itu Kamu Terus Tetap Pegang Karena Kami Tahu Tuhan Itu Yang 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 Tuhan Yang 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 Untuk Apa Untuk Menggenapi Semua Genda Rencana Tuhan 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 Taruh Atas Hidup Saya Berdoa Kayak Masalah Tiga Jangan Sampai Kita Itu Jadi Orang Yang Kehilangan Tuhan Percayalah Anda Diberkati Semua Kita Orang Orang Pemimpin Maupun Jemaat Kita Senang Mana Ada Seorang Gembala Yang Lihat Jemaatnya Susah Bisa Suka Cita Gak 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 Bersuka Cita Tapi Sampai Kami Cuma Ingatkan Satu Ketika Semuanya Terasa Begitu Indah Jangan Lupakan Untuk Apa Kita Tidak Sampai Menjadi Pribadi Pribadi Yang Justru Mencueki Pribadi Roh Kudus Yang Itu Sudah Hadir Dalam Hidup Kita Yang Selalu Mengetok Dan Mengarahkan Kita Karena Di Dalam Semua Glory Manusia Itu Bisa Lupa Bahwa Semuanya Itu Tetap Dari Tuhan Saya Berdoa Kita Menjadi Pribadi Pribadi Yang Justru Dalam Hidup Kita Semakin Mengerti Untuk Apa Membuka Ruang Pribadi Tuhan Hadir Dalam Hidup Kita Betul Tapi Gak Cukup Disitu Memberi Ruang Bahkan Untuk Roh Kudus Itu Selalu Bersekutu Kita Bersekutu Dengan Roh Kudus Dan Roh Kudus Selalu Bergerak Bebas Dalam Hidup Kita Untuk Menegur Menopang Mengarahkan Memberi Awasan Dalam Hidup Kita Dan Yang Terakhir Selalu Ingat Apapun Yang kita Miliki Sekarang Ujungnya Hidup Kita Tidak Bawa Mati Bapak Ibu Yang kita Bawa Itu Cuma Satu Hubungan Kita Dengan Tuhan Makanya Hari ini Kalau kita Tahu Bahwa Kita Begitu Mengalami Ini Perkenaan Ini Penyertaan Ini Puji Tuhan Justru Kalau Anda Sudah Mengalami Jangan Sampai Lupa Bahwa Itu Dari Tuhan Kalau Anda Tahu Itu Dari Tuhan Sadari Jangan Sampai Kita Seperti Marta Kita Memilih Jadi Marta Kehilangan Tuhan Di Tengah Kesibukannya Dia Kita Yang Rugi Saya Cuma Membayangkan Mengimajinasikan Saja Mungkinkah Waktu itu Yesus Mengajar Suatu Nilai Dan Maria Duduk Dekat Kaki Tuhan Dia Mendengarkan 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 Tapi Ada Satu Area Marta Tidak Dengar Bahkan Ketika Marta Mengeluh Tuhan Tolong Ini Ternyata Tuhan Malah Tegur Marta Berkata Kamu Terlalu sibuk Kamu Terlalu Khawatir Kamu Terlalu Banyak Memikirkan Perkara-perkara Kamu Tidak Dengar Loh Yang Barusan Sayang Loh Sama Hanya Ketika Saya Harus Mendengar Walaupun Agak Ada Jarak Saya Dengar Saya Suka Cinta Saya Pulang Dari Satu Kota Itu Saya Dapat Sesuatu Yang Bahkan Dalam Meeting Meeting Hari Ini Kami Sedang Meeting Intense Dan Pastor Bernard Banyak Dengar Cara Berpikir Pastor Bernard Cara Beliau Memberikan Arah Dan Saya Banyak Membuka Hati Membuka Ruang Untuk Mengerti Oh Begini Oh Begitu Karena Tidak Mau Jadi Orang Kehilangan Tuntunan Roh Kudus Ingat Bapak Ibu Roh Kudus Bisa Berbicara Dengan Kita Bisa Di Hati Kita Ataupun Memakai Orang Orang Di Sekitar Kita Untuk Menjaga Kita Bahkan Pemimpin Kita Maka Dari Itu Hargai Hargai Betul Betul Karena Roh Kudus Selalu Adalah Pribadi Yang Merindukan Punya Kerinduan Yang Sama Dengan Bapak Kita Kenapa Karena Yesus Berkatakan Lebih Baik Bagiku Untuk Naik Kepada Bapak Supaya Penolong Itu Penghibur Itu Tercurah Atasmu Jemaat Mula Mula Adalah Roh Kudus Yang Sama Yang Hari Ini Ada Dalam Hidup Kita Hari Gai Keperadaannya Jangan Dicuai Amin